Halo JS Lovers, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan buat tutorial Jakarta Underwater Effect menggunakan Adobe Photoshop Terima kasih sudah berkabung di channel JS Studio Tempatnya orang kreatif, inovatif, dan inspiratif Dan seperti biasanya, jumpa lagi dengan saya Jimmy Sinarta Digital Artis dalam segmen tutorial Photoshop secara live Mari kita mulai materinya Oke teman-teman, sekarang kita sudah menyiapkan materinya Materinya adalah seperti ini ya teman-teman Ini adalah merupakan file yang sudah saya download dari internet ya Jadi sebelum menonton tutorial ini Silahkan klik dulu tombol subscribe Yang ada di sudut kanan bawah video ini Supaya saya semakin semangat untuk membuat konten video yang lebih menarik lagi Oke teman-teman Ini adalah materi kita Kita akan membuat Epek Underwater nya ya teman-teman ya Caranya sangat simple sekali teman-teman Tinggal menambahkan Seleksi seperti ini teman-teman Seleksi seperti ini Bikin layar baru Create new layer Nah seperti ini layarnya ya teman-teman ya Create new layer Kemudian Gunakan warna Terserah teman-teman ya Kebetulan saya menggunakan warna yang ini teman-teman Nah yang ini teman-teman ya Terserah teman-teman lah Tapi cocoknya sih memang warna yang ini lah teman-teman ya Oke Seperti ini ya teman-teman ya Tinggal nanti control delete ya teman-teman ya Control delete Seperti ini Jadi teman-teman Kopacity nya kita jadikan Kalau saya jadi 41 atau 42 Bisa juga 48 atau 45 Terserah teman-teman sih Nah jadi seperti ini Jadi kondisi di dalam air itu kan Dia semakin ke bawah itu Sebenarnya dia semakin gelap ya teman-teman ya Semakin gelap Itu nanti akan kita buat Materialnya teman-teman ya Nah jika sudah seperti ini teman-teman Sangat simpel sekali ya Kemudian yang layer ini tadi Ini kita kasih nama air ya Air Nah kemudian yang Layer 2 ini tadi kita Duplikasi ya teman-teman ya Control J ya teman-teman Nah control J seperti ini ya teman-teman ya Nah kemudian Teman-teman bisa Mengurangi saturasi warnanya Dengan klik full saturasi ya teman-teman ya Saturasinya kemudian Kita turunkan ke Angka misalnya 44 lah gitu ya teman-teman ya Min 44 ya Supaya mendapatkan warna yang agak Atau bisa Min 53 bisa juga ya teman-teman ya Supaya bisa mendapatkan warnanya Agak pucat gitu teman-teman Tinggal klik ok ya teman-teman Nah nanti Seperti ini nanti hasilnya teman-teman ya Seperti ini Jadi awannya tidak kita Ubah-ubah ya teman-teman Nah Ini aslinya Setelah kita Lakukan full saturation Jadinya seperti ini teman-teman Oke teman-teman kita lanjut lagi ya Oke jika sudah didapatkan yang seperti ini ya teman-teman ya Kemudian saya menambahkan lagi Epek-epek air ya teman-teman ya Epek-epek air Misalnya Bisa cari airnya Nah ini teman-teman Epek airnya teman-teman Nah ini efek airnya Kita ambil yang dari sini sampai sini ya teman-teman ya Nah dari sini sampai sini Tinggal kontrol C Pindahkan ke sini ya teman-teman ya Simpannya di atas air ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Nah setelah di warnanya diubah nanti teman-teman ya Ini warnanya kita ubah Ikutkan dengan warna yang Seperti lautnya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Kita agak Cucatkan dikit Nah seperti itu teman-teman Untuk warnanya seperti ini teman-teman Kita rapikan kembali ya teman-teman Nah ini bisa kita hapus Nah seperti ini teman-teman Simple banget teman-teman Kemudian yang ini teman-teman Tinggal teman-teman hapus aja ya Tinggal teman-teman hapus Menggunakan Eraser tool ya Kalau saya menggunakan Eraser tool Ini kita Dikkatkan dulu Nanti kita akan bikinnya Seperti ini teman-teman Seperti ini Ini kita hapus aja Menggunakan Eraser tool ya teman-teman Oke teman-teman Nah ini teman-teman Jadi Ini ibarat Di ibaratkan teman-teman ini Sedang Nyelam gitu ya Nyelam separoh Pakai kacamata ya Separoh Di air Separoh di Di udara Bukan di udara sih Apa ya Separoh di air lah intinya Separoh Nimbul gitu ya teman-teman Oke Jadinya nanti seperti ini teman-teman Nah seperti ini Nah kemudian Kita Kita Akan menghilangkan dulu ya Ini teman-teman ya Kita Hidden dulu yang ini teman-teman Nah kita hide dulu Kemudian kita Mengambil yang ini teman-teman Caranya sangat simpel sekali teman-teman Teman-teman menggunakan Object selection tool ya Object selection tool yang ini Nah tinggal teman-teman Mainkan saja seperti ini teman-teman ya Nanti dia akan Memilih Nah seperti ini teman-teman Yang ini nanti teman-teman tinggal tambahkan Menggunakan quick selection tool Nah seperti ini teman-teman ya Oke Seperti ini Nanti teman-teman rapikan ya Teman-teman rapikan Nah kemudian hasilnya Akan seperti ini Nah seperti ini Jadi ketika kita Jadi kita bikin Hanya ini yang nimbul itu teman-teman Jadi hanya ini yang nimbul ya Jadi sudah teman-teman lihat Hanya itu yang menimbul itu teman-teman Jadi kemudian kita tambahkan lagi Kebetulan saya sudah Menyeleksi ini juga ya teman-teman ya Menggunakan yang ini ya teman-teman ya Menggunakan object selection tool juga Nah caranya seperti ini teman-teman Nanti teman-teman Rapikan kembali Sehingga di dapat Nah sehingga didapatlah object Kapal yang ini teman-teman Ini adalah kapal cruise ya teman-teman ya Atau kapal apa ya Kapal peciar ya teman-teman Nah sehingga Didapatkan lah Seperti ini nanti ya Asalnya teman-teman ya Nah kalau kita Lihat Kalau kita berikan Layar baru Kita ganti ininya jadi Ijo Akan terlihat Nah akan terlihat rapi Seperti ini teman-teman Ya oke Ini kita control A Control C Nah kita pindahkan teman-teman Kita pindahkannya disini Eh salah Ini salah Kita pindahkannya Di 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 Tinggal teman-teman Atur saja Ini kapal pesiarnya ini Ukurannya sebesar Misalnya sebesar ini ya Teman-teman ya Jadi Kondisinya sekarang Jakarta sudah Di bawah air Di bawah permukaan air Jadi Yang terlihat tuh hanya Tower yang ini ya teman-teman ya Ini tower apa ya Saya lupa juga ini Ada Saya download di internet Kemudian Karena ini kan Suasananya ini Apa ya Mendung gitu ya teman-teman ya Karena suasananya mendung Kita Yang ini nih Kita gelap Gelapkan ya teman-teman ya Kapal pesiarnya Kita gelapkan Kita kasih nama Kapal pesiar Ya Yang ini Kita kasih nama Ombak lah Saya lihat Teman-teman ya Gelombang ya Gelombang Gelombang Nah oke Seperti ini Dan ini kita kasih nama Kota ya Jadi judulnya Jakarta Kota yang Tenggelam ya teman-teman Nah seperti ini Ini tidak kita butuhkan Yang ini kabel pesir Yang ini Nah Jadi Setelah ini ya Teman-teman ya Teman-teman Teman-teman akan menambahkan Deburan ombak Di sekitar Kapal pesiar ini teman-teman Jadi seperti ini Nah Supaya Nampak dia Lagi berlayar gitu ya teman-teman ya Nah ini dia adalah Deburan ombaknya teman-teman Saya menggunakan Brush ya teman-teman ya Kita menggunakan Brush Brush Brushnya sudah sering kita pakai ya Nah Di sini kita kasih nama The Apa Gelombang Kapal Oke Brushnya sering kita pakai Ya Yang ini ya teman-teman ya Nah Kita pakai Water Splash It's Percikan air ya Ini teman-teman Nah Berat Komputer saya nih Nah Ini teman-teman Kita try dulu ya teman-teman ya Nah Jadi Seperti itu ya teman-teman Nah Seperti itu ya Caranya adalah Kita Kalau Begini kan jelek nih teman-teman Nah Seperti ini jelek ya Jadi caranya adalah Kita mengubah dulu Mengubah Settingan Brushnya Jadi Supaya Settingan Brushnya Cantik gitu ya teman-teman Kita menggunakan Shape Dynamic ya Size jitternya Kita Atur Kemudian Angle jitternya ini ya teman-teman Kita atur Sampai Misalnya 85 lah Kalau saya menggunakan 85 Menurutnya ini Bisa juga kita Atur Jadi 5% ya Gitu ya teman-teman ya Nah Minimum diameternya Ini Kalau dia seperti ini Berarti Semakin Banyak Perubahan yang terjadi Nah seperti ini saja Jadi kemudian Scatteringnya Kita tambahkan Sekitar 10% aja lah Atau 5% aja ya teman-teman Biar dia tidak Terlalu kacau Ini ya Countnya 1 Kemudian count jitternya ini Bisa lebih dari 10% ya teman-teman Seperti ini Kemudian Transfer juga ya Teman-teman Supaya ada Perbedaan Di Deburan ombaknya Ada yang Kencang Ada yang tipis Nah Flow jitternya juga bisa kita mainkan Kita mainkan di angka 6% Saja ya teman-teman Oke Seperti ini teman-teman Nah nanti Tinggal teman-teman coba ya Nah kita Kita coba Seperti ini Nah jadi ada yang Seperti ini Nah seperti ini Jadi kita coba Nah jadi Apa Deburan ombaknya itu beda-beda Teman-teman Tidak seragam Nah seperti ini Jadi Benar-benar deburan ombak ya Teman-teman ya Oke Siap kita brush Deburan ombaknya nih Dengan brush yang agak kecil ya Ukurannya Nah seperti ini teman-teman Anggap saja dia sudah berlayar dari sini ya teman-teman ya Nah seperti ini Oke Ini Deburan ombaknya Oke seperti ini ya teman-teman Nah kemudian Ini juga teman-teman Pasti di sekitar Gedung yang Ternggelam ini teman-teman Pasti ada Deburan ombak juga ya teman-teman ya Nah kebetulan Airnya agak landai nih ya teman-teman ya Ini Dalam suasana landai Airnya teman-teman Jadi Kita tambah lagi Nah seperti ini teman-teman Kita kasih ini Gelombang gedung Gelombang gedung Ini tinggal teman-teman atur juga Bisa teman-teman atur juga Seperti ini Nah Tapi jangan terlalu ini ya teman-teman Karena Ini kan diam ini teman-teman ya Sementara kita Hapus dulu Karena ini diam Jadi tidak terlalu besar ya Nah seperti ini teman-teman Oke Seperti ini Seperti ini Seperti ini teman-teman Jadi ini juga bisa Opacity nya diturunkan Seperti ini ya teman-teman ya Oke teman-teman Kapalnya sudah berlayar Ya Di bawah ini ada Semacam Semacam Apa ya Semacam Kota ya Memang kota ini teman-teman Cuman kotanya sudah tenggelam Karena Mungkin Akibat pemanasan global ya teman-teman ya Tapi jangan sampai lah Seperti ini ya Ini hanya efek saja ya teman-teman ya Oke Saya akan menyapa dulu Teman-teman yang sudah hadir Pada malam hari ini Ya Bang Putra Pendawa Bang Anam Selalu setia hadir Terima kasih Bang Anam Ya sukses terus Terima kasih Kemudian Safaris Roni Pui Aduh terima kasih Ini Orang singkawang ya Orang singkawang sudah hadir juga Terima kasih ya Kemudian Air Channel Anak dari Ketapang ini Terima kasih juga sudah hadir Raida Todi ya Air Channel Terima kasih Kita lanjut ya teman-teman ya Nah Kemudian untuk yang ini kan Terlalu cerah nih Sementara ini gelap ya Gampang saja teman-teman Kapal pesirnya Kita turunkan Hue Saturation-nya ya Hue Saturation-nya kita turunkan Jadi Ya Seperti ini ya teman-teman ya Karena kita ingin membuat Dramatis efek Ya gitu teman-teman ya Nah seperti ini Karena Kondisi gedung Apa kondisi Atau kita menggunakan ini saja teman-teman Biar bisa kita Setting ya Nah Adjustment layer ya teman-teman Disininya Adjustment layer Kemudian klik yang ini teman-teman Nah kemudian Hue Saturation Jadi dia hanya Di ini saja ya Yang daerah ini saja Yang di Di apa Di Dikurangi ya Saturasinya teman-teman Sorry Oke Jika sudah ya teman-teman Seperti ini Nah seperti ini Kalau dirasa gelombang Kapal yang terlalu Gede gitu teman-teman Kita bisa kecilin lagi ya Seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini Tinggal atur saja teman-teman Opacity nya pun Bisa kita kurangin juga Oke seperti ini Kita lihat dulu Nah seperti ini teman-teman Opacity nya kita kurangin Nah Jadi Suasana ini sangat Kalau benar-benar terjadi Sepertinya sangat mengerikan ya teman-teman Jadi untuk yang ini Pembatasnya ini kita Kita Rapikan ya teman-teman Jangan sampai seperti ini Kan ada batasnya ini teman-teman Nah ini kita rapikan Kita menggunakan brush ya Oke Terima kasih Seperis Ronipoy ya Terima kasih sudah hadir Oke Kemudian kita beri pembatas disini teman-teman Nah Kita menggunakan Vieweracer tool ya teman-teman ya Kita beri pembatas disini Biar Lanjut Apa laut ini Benar-benar Ini ya teman-teman Benar-benar hilang gitu Demikian juga yang ini teman-teman Nah ini juga Nah seperti ini Jadi Jadi kondisinya Tidak terlalu kelihatan ya Perbedaannya Itu timannya tadi teman-teman ya Tadi terlalu tajam Kontras sekali Ini sepertinya Sudah hampir selesai ya teman-teman Tutorial kita tidak terlalu lama ya Kita buat Nah seperti ini teman-teman Jika teman-teman ingin menambahkan Yang lain-lain Boleh ya teman-teman Misalnya Ingin menambahkan Apa ya Ikan lumba-lumba Boleh juga ya teman-teman Kita coba Ikan lumba-lumba PNG Kita cari ikan lumba-lumbanya teman-teman Nah ini ikan lumba-lumba Kita Dari sini Control A Control C Kita pindah di sini ya teman-teman ya Kita pindah di atas gelombang ya Nah disini Nah ini ada ikan lumba-lumba Wah besar banget lumba-lumbanya Wah Nah seperti ini teman-teman Jadi lumba-lumbanya Kecil aja ya teman-teman ya Misalnya ada ikan lumba-lumba nih Seperti ini Kemudian Kita akan memberi efek Air ya teman-teman ya Kita memberikan efek Dan ada percikan air Disini ya Kita berikan dulu ini teman-teman Kita berikan dulu Layar emas ya Nah Air emas Kemudian yang ininya Kita ganti jadi hitam Caranya tinggal klik ini ya Nah jadi layar hitam Supaya dia Hilang ya ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Nah kita Brush aja teman-teman Seperti ini Oke Ya seperti ini Nah kemudian Yang ininya Ya teman-teman ya Kita tambahkan di atas ini Apa ya Jeburan ikan aja lah Atau Ombaknya ikan aja lah Ombak ikan lah Oke ombak ikan Kemudian kita gunakan brush ya Teman-teman ya Kita gunakan brush Warna putih tadi ya Kita brush aja disini ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Jadi Jadi benar-benar Seperti dia Keluar dari air gitu teman-teman ya Nah seperti ini Oke Apalagi ya Jadi ada ikan juga Kan ini tidak nampak ya teman-teman ya Karena Ada pantul efek dari Refleksi juga ya teman-teman ya Nah seperti ini Jadi Kalau bisa mau ditambahkan burung Boleh juga ya teman-teman ya Tambahkan burung Biar makin keren lah gitu ya teman-teman ya Soalnya burung yang ini ajalah Nah burung yang ini Kita tambahkan aja Di atasnya lagi teman-teman Soalnya disini ya Nah disini Kita simpan aja di atasnya teman-teman Seperti ini Jadi Menambah suasana dramatis ya teman-teman ya Burungnya harus kecil nih teman-teman Nah seperti ini Ini terserah teman-teman Mau disimpan di mana burungnya ya Bisa juga disini Seperti ini teman-teman ya Oke Kemudian Jika ingin Menambahkan yang lain-lainnya Mungkin ada pesawat Silahkan ya teman-teman ya Nah kemudian Saya menambahkan lagi ini teman-teman Color fill ya Color fill kita tambahkan Menggunakan adjustment layar Solid color nih Nah ini teman-teman ya Yang ini Solid color nya Kita pakai yang warna biru ini teman-teman Nah biru ini Suasana dramatis ini teman-teman Jadi semakin terasa Dan kita lihat sendiri Ini adalah ikan lomba-lomba Sebenarnya kita mau tambahkan Ada lagi ikan disini teman-teman Tinggal kita tambahkan satu ikannya ya teman-teman Sebentar saya cari dulu ya teman-teman Harusnya ada nih Ikan-ikan Nah ini ikannya teman-teman Nah Seperti ini ya teman-teman ya Tinggal kita tambahin Kita tambahinnya itu disini Nah disini teman-teman Nah disini teman-teman Nah ikannya disini Seperti ini ya teman-teman ya Tinggal teman-teman mainkan aja Ininya Jadi Soblet juga boleh ya teman-teman ya Atau Tetap ini Kemudian Kita ambil aja Yang Ikannya itu teman-teman Ikannya saja yang diambil Kita gunakan Ini tadi teman-teman Object selection tool Ini tadi teman-teman ya Jadi kita Klik aja Ikan yang kita inginkan ya Kebetulan ini Ikan-Ikan bukan ikan ganas Semua ya teman-teman Nah ini dia Karena ada beberapa yang Atau Tidak perlu kita tambahkan pun Juga tidak apa-apa ya teman-teman ya Nah ini kita Kita hapus ya Kita pakai yang ini aja Soalnya Ini ikan 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 lumba-lumba ya Kemudian kita merapikannya Dengan click selection tool lagi Kita tinggal tambahkan saja Disini teman-teman Seperti ini Ini bukan ikan Hiu ya teman-teman Bukan ikan hiu ini Ini kan lumba-lumba ya Dolphin Kontrol J teman-teman Nah seperti itu Nah jadi Ada ikan Yang lagi Di bawah laut Jadi teman-teman ya Ini ikannya kita gelapkan Seperti ini teman-teman Seperti ini memang Banyak teman Ini teman-teman Kontrol T ya Oke ini kita hapus saja teman-teman Misalnya mau menambahkan Banyak-banyak ikan Terserah ya teman-teman Oke kemudian Seperti biasa Saya tambahkan lagi Adjustment layar Disini ya teman-teman Di atas color fill Ini saya tambahkan Curves ya Nah curves Jadi seperti ini Supaya Efeknya ini Dramatis teman-teman Opacity-nya Kita kurangin saja Seperti ini Jadi Terasa ini perbedaannya Nah Nah jadi Terlihat ya teman-teman Sudah mulai terlihat Kemudian Saya tambahkan lagi Level ya teman-teman Level Kita Biar dia semakin Ini teman-teman Nah Seperti ini Jadi terang dia Seperti ini Supaya dia tajam Warnanya Khusus untuk yang ikan ini Tadi teman-teman Mana yang tadi Ikan Ini kita mainkan juga Kita menggunakan Sublight juga Atau biarkan normal saja Cuman Kita levelnya Kita kurangin ya teman-teman Seperti ini Nah Nah Untuk ikan yang ini Biasanya ada Ada semacam Gelombang ya teman-teman Ada semacam Gelombung Gitu teman-teman Untuk gelombung sendiri Sekarang ya teman-teman Kita cari Saya menggunakan Brush juga Biasanya untuk gelombung Apakah disini ada Brush gelombung Gelombung Bubble ya Sepertinya belum Belum ada nih Cuman Saya coba cek dulu Di Setelah Brush Kemudian Bubble 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 Nah Misalnya seperti ini Extract here Kemudian bubble Ini ya teman-teman ya Kita Tambahkan brush Import ya Import brush Kemudian water bubble Seperti ini teman-teman Nah Kita akan melihat Water bubble Seperti apa Ini menggunakan Warna putih Bisa juga ya teman-teman Tinggal Teman-teman tambahkan Tambahkan aja Di atas ikan ini Teman-teman Seperti ini Bisa juga Seperti ini Atau kita cari Yang agak kecil Tidak terlalu Seperti ini Teman-teman Ikannya Jadi ada Gelombung Gelombung sedikit Ya teman-teman Seperti ini Oke Oke teman-teman Saya rasa Materi kita ini Sudah Selesai ya teman-teman Karena kita hanya Bikin efek Jakarta Tidak sulit Sekali ya teman-teman Kalau kita pelajari Kita akan melihat Seperti apa Sebelum dan sesudahnya Seperti ini teman-teman Kita Kembalikan dulu Nah ini aslinya ya Teman-teman ya Aslinya Kemudian kita tambah air Jadi seperti ini ya Teman-teman ya Kemudian kita tambah gelombang Jadi seperti ini ya teman-teman Kemudian kita tambah Kita ganti Suasananya Jadi dramatis ya Seperti ini Kemudian kita tambahkan Ikan ya Ikan disini Bisa juga kita tambahkan lagi Ikan yang lain ya teman-teman Tinggal Ctrl T aja Seperti ini Ini kita edit Transform Kemudian klik horizontal ya Nah supaya dia ada teman ya teman-teman Seperti ini ya Klik enter saja Oke Sini Seperti ini teman-teman Tinggal kasih brush aja Di atasnya ini Ini ada bubble-nya ya Nah kita kasih aja brush-nya juga Bubble-nya Seperti ini ya teman-teman Jadi dia Ini suasana di Di bawah laut Kita ya teman-teman ya Jakarta underwater Kemudian ini kita kasih juga Ikan lumba-lumba di atasnya Ya teman-teman Kemudian ini ada ombaknya Kita kasih biar ada Keren-keren dikit ya Kita teman-teman kapal pesiarnya ya Kapal pesiarnya Kemudian kita gelapkan Dengan huy satu ration Kemudian Kemudian kita kasih Gelombangnya ya Atau ombak Kemudian Ini kita Mainkan warnanya Dari warna yang Seperti ini ya Kita mainkan warnanya Kemudian gelombang gedungnya Kita kasih ya teman-teman ya Kita kasih burung lagi teman-teman Kemudian warnanya Kita buat seperti ini Aku wakil Nah Kemudian Kita kasih level Supaya dia jadi terang Seperti ini Kemudian kita save Kita save Kita kasih nama Jakarta tenggelam Ya teman-teman ya Yes Oke teman-teman Jika sudah Selesai Materi kita Sangat singkat sekali ya teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu tutorial Kita pada malam hari ini ya Jangan lupa Jika teman-teman Merasa Tutorial ini sangat bermanfaat Di like ya teman-teman ya Jangan lupa juga di share Kemudian Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dengan mengklik tombol loncengnya ya Teman-teman ya Klik tombol loncengnya Ada di bawah sini teman-teman Di bawah sini Oke teman-teman Supaya juga teman-teman Mendapatkan notifikasi Jika ada video Atau Materi terbaru Dari saya Akhir kata teman-teman Saya Jimmy Sinarta Digital Artist Undur diri Tetap semangat Jaga kesehatan Dan teruslah berkarya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya See you next time Bye 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 Terima kasih telah menonton!